JNL Helmi kembali terpilih menakodai Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kalimantan Selatan periode 2022 hingga 2027. Keputusan itu ditentukan dari hasil konferensi Provinsi PWI Kalsel di Aula Sekretariat mereka Sabtu lalu. Posisi ketua ini diraih selama dua periode. Dalam proses pemilihan Helmi berhasil mengantongi 157 suara, sementara pesaingnya Lutfi Darlan dengan 74 suara, serta 3 suara tidak sah dengan jumlah pemilih 234 suara. Ini hari rayanya wartawan lah seleksi atlet untuk pekanal warga wartawan di November nanti. Jangan juga tegang-tegang jadi kita ini pulang pendaftaran seleksi atlet pelarian supaya ada jeda waktu lah untuk kita berpikir ya kan baru uji kebetulan sewa wartawan. Mungkin apakah kita menggila uji kebetulan sewa wartawan nanti setelah pulang perwanas atau sebelum perwanas karena kita lihat lah. Tapi program ringan aja lagi nanti kumpul-kumpul kita seleksi, ya kan seleksi pembukaannya kan sama-sama nanti siapa yang mau ikut beberapa carbang untuk kita buka bersama. Mungkin itu dulu. Saya pikir saya surprise juga ya, tapi ini menunjukkan saya bangga sekali karena saya lihat anggota tinggi itu matang sekali ya. Matang, udah mulai matang berdemokrasi. Di banyak daerah ini aduh setengah-setengah, luar biasa. Jadi kita berjubbar hati kita, ini nggak saya senang. Tadi alor, pembahasan tata terkip, dan menurut saya memang terkini ke alor. Karena nanti kalau lihat banget selanya tata terkip, itu kesalahannya jadi lancar semua. Nggak ada lagi. Kan tadi tata terkip, maka ada dua. Nah itu salah satu kunci tadi Anda bisa menyelesaikan testa demokrasi ini dengan baik dan sukses. Bahwa proses jalannya konferensi bagi Provinsi Kalimutan Selatan tahun 2022, ini bakal menjadi contoh bagaimana sebuah proses konferensi pemilihan ketua itu tidak diwarnai dengan berbagai macam intrik, konflik, apalagi yang menjurus dan mengarah kepada gesekan-gesekan, yang menimbulkan perpecahan. Sebaliknya, apa yang dipertontonkan oleh dua kandidat, Bapak Calon yang kemudian pada saat berlaga, menunjukkan, mempertontonkan sebuah keharmonisan. Bahwa sejatinya, kualitas dalam pemilihan ini adalah sebuah cara saja untuk bersama-sama mencapai tujuan, memujukan PWI yang lebih kualitas pemertama. Selain itu, Ketua Dewan Kehormatan Provinsi atau DKP PWI Kalsel, juga kembali dipegang Patur Rahman setelah memperoleh 100 suara di susul Yusni Hardi dengan 78 suara dan Milhan Rusli dengan 56 suara. Dari Banjarmasin, Alipidea Tullah, Kalsel Satunet.